Terima kasih Ingat Jadi merasa tahu belum berarti ya Sekarang buang dunia Sofi Pikir Apalagi selain kuriositas Yang mendorong orang untuk cari tahu Kepo Bagaimana kita mendefinisikan Jadi kepo lebih destruktif Mau mengurusi Kuriositas orang lain Oke kita tidak masukkan kepo-po begitu Ada yang lain? Ayo pikir Ada lagi Di dunia Sofi ada Penasaran Penasaran itu adalah dunia mengebak Penasaran itu mendorong manusia itu belajar dengan sungguh-sungguh Apa yang mendorong manusia penasaran satu langkah lagi? Yang mendorong manusia penasaran berpisah dan sebagainya adalah Rasa kagum Rasa kagum Orang yang sudah kagum penasaran Orang yang sudah kagum mau cari tahu Kalau orang tidak kagum tidak mau senang cari tahu Untuk kagum manusia harus kenapa ya? Oke Lihat Lihat Oke Mengalami Terus Memperhatikan Terus Merasakan Terus Merasakan Terus Mendengar Oke Terus Melihat Terus Meneliti Terus Sikap hatinya mesti gimana? Senang Oke Terus Rendah hati Loh Apa kaitannya kagum sama rendah hati? Supaya Misalnya kita Melukan Terus Saya bilang Saya Katanya Agадц Biasa Kenapa Di TV saya lebih bagus Ketini Nah Kamu kalau bilang Biasa aja Ah Jangan Kalau sudah begitu orang Mau belajar gak Tak 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 Jadi saya kasih tau ya Orang yang rusakabung akan Hal-hal yang kecil Berarti dia rendah hati Dan dia bisa menjadi Seorang pemikir yang baik Seorang pemikir yang baik Menemukan hal-hal luar biasa Dari peristiwa yang biasa